Pemirsa Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri perayaan hari ulang tahun Rumah Sakit Anissa ke-14 di Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Wawako Maulana berharap RS Ibu dan Anak Anissa dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Wakil Wali Kota Jambi Maulana bersama istri menghadiri perayaan Hut Rumah Sakit Ibu dan Anak Anissa di Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Senin 22 Agustus 2022. Perayaan ini juga dihadiri oleh Dr. IGD Vasquez, perwakilan kampus IAIMA, SPBU Bagang PT dan Keluarga Besar Rumah Sakit Anissa. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan rumah sakit ibu dan anak Anissa tersebut sudah berdiri selama 14 tahun dari awal dirintis hingga kini berkembang dan memiliki cabang-cabang usaha yang lain. Dirinya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk rumah sakit ibu dan anak Anissa yang sekaligus bertempatan dengan hari ulang tahun istrinya Nadia Maulana. Dirinya juga berharap agar rumah sakit Anissa ke depannya dapat lebih maju dan sukses lagi, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dirinya terasa sudah 14 tahun untuk sakit Anissa dirintis mulai dari yang kecil berkembang dan juga berkembang dengan banyak cabang-cabang usaha yang lain yang insya Allah dengan doa kita bersama maka kedepannya tentu akan lebih lagi-lagi, lebih sukses lagi, lebih bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Selamat ulang tahun untuk karasi-karasi Anissa, sukses dan hari ini juga ulang tahun diselesaian.